Halo Halo Bro masih bersama gua lagi di channel Budi Football nah oke kali ini Mimin akan membahas update berita transfer Liga 1 dan Liga 2 nah seperti apa beritanya Oke mari kita lihat bersama Bro Oke berita yang pertama ini datang dari Persib Bandung Mark Anthony clock resmi direkrut Persib Bandung setelah resmi mengundurkan diri dari tim Persija Jakarta Mark Anthony clock secara resmi mengumumkan kepindahannya ke Persib Bandung hari ini pemain berdarah Belanda itu telah diumumkan sebagai pemain Persib Bandung melalui akun Instagram klub Persib Bandung sebelum bergabung ke Persib Bandung Mark clock juga sempat dirumorkan akan bergabung ke beberapa klub seperti ke Bali United Johor Darul Takzim dan beberapa klub tainan lainnya Mark clock bergabung ke Persib Bandung dengan status free transfer dan sang pemain akan dikontrak jangka panjang bersama Persib Bandung selain itu kedatangan Mark clock Persib Bandung dipastikan akan mempertajam rivalitas tim dengan Persija Jakarta seperti yang kita ketahui rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta memang sangat sengit sekali ya kalau kedua klub besar ini bertemu namun bagaimanapun pilihan sudah dijatuhkan oleh sang pemain dan semua pihak harus menghormati keputusan sang pemain ini Fabiano Beltrame dirumorkan akan bergabung ke Persis Solo Setelah resmi meninggalkan PSS Lehmann back berusia 38 tahun ini Santer dirumorkan akan bermain untuk Persis Solo dalam waktu dekat Fabiano dikabarkan akan terbang ke Solo untuk berkostum tim Laskar Sambernyawa kehadiran Fabiano diklaim akan menjadi rentetan terakhir pemain bintang yang direkrut Persis Solo hal ini membuat manajemen PSS Lehmann kecewa berat atas keputusan Fabiano untuk memutus kontraknya bersama PSS Lehmann sejatinya kontrak Fabiano bersama PSS akan berakhir pada Desember 2021 nanti hal ini membuat Fabiano sekarang berstatus tanpa klub hingga sekarang ini kemungkinan besar pihak Persis Solo Halo diprediksi akan memanfaatkan momen ini untuk merekrut sang pemain ke Persis Solo Arema FC dirumorkan akan mendatangkan back asal Liga Portugal pemain tersebut adalah Carlos Daniel Silvera pemain berkepangsaan Tanjung Verde ini tersebut diketahui sudah berada di Jakarta untuk menjalani karantina mandiri diketahui pelatih Arema FC sudah memantau sang pemain yang satu ini untuk direkrut sebagai pemain Arema FC Carlos sebelumnya pernah bermain di Liga 2 Portugal bersama Academica Coimbria memang tim Arema FC ini sedang membutuhkan center back yang kuat ya setelah kepergian Cahiyo Ruan yang kontraknya tidak diperpanjang oleh tim Arema FC Carlos dijadwalkan akan bergabung dengan Arema FC pada Rabu pekan depan PSIS Semarang resmi kedatangan back baru back baru tersebut adalah Siha Budin Siha Budin merupakan pemain PSIS U20 sebelumnya Siha Budin mendapat kesempatan untuk trial bersama tim PSIS Senior ke depannya Siha Budin akan diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang tim PSIS di kompetisi Liga 1 2021 pemain kelahiran Jepara ini akan diikat kontrak jangka panjang bersama PSIS Semarang kehadiran back muda ini menambah pemilihan center back semakin bervariasi sebelumnya bergabungnya Siha Budin di posisi ini sudah diisi muka-muka lama seperti Willis Costa, Emrio Saputro, dan Alfreandra Duanga ya semoga saja Siha Budin bisa tampil cemerlang ya bersama PSIS musim ini oke mungkin berita itu saja yang bisa Mimin sampaikan terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe